Pasti diantara kita semua ketika mendapatkan bencana musibah sedih Pasti takut ketika kita dikirimkan bencana oleh Allah Maka Allah bertanya di ayat berikutnya Kata Allah apakah mereka penduduk negeri Mampu menyelamatkan diri ketika aku datangkan malapetaka bencana di malam hari Lalu kemudian orang-orang munafik berkata Terang saja di malam hari ketika kami sedang tidur Kami tidak akan mampu mengamankan diri Lalu Allah tanya kembali ayat berikutnya Apakah betul mereka penduduk negeri mampu mengamankan diri Menyelamatkan diri, mengevakuasi diri Ketika aku datangkan bencana di waktu duha Di waktu pagi ketika mereka sedang beraktifitas Dulu tahun 2004 Aceh di tsunami kurang lebih jam 8 setengah Yaitu pagi hari ketika orang sedang beraktifitas Apa yang terjadi ratusan ribu nyawa melayang ibadah Allah Nah oleh karenanya kemunkaran kemaksiatan bisa mendatangkan murka Allah Bisa mendatangkan bencana Maka stop kemunkaran Stop kemaksiatan Apalagi negeri yang kita cintai ini Berdasarkan Pancasila Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Siapa yang Maha Esa? Tidak lain, tidak bukan Allah SWT Artinya ini negeri berdasarkan kalimat tawhid Berdasarkan kalimat La ilaha illallah Maka tidak pantas Hal-hal yang diharamkan oleh Allah ada di negeri ini Saudara Maka kaget tiba-tiba minuman keras ingin dilegalkan Tempat kemaksiatan dilegalkan Tempat kemunkaran dilegalkan Bagaimana Allah tidak murka kepada negeri ini Nah oleh karenanya di akhir khutbah yang singkat ini Saya hanya ingin mengingatkan beliau hadis Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa kata beliau Kata nabi Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya Hai orang-orang yang beriman Hai umat Islam Hai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar Amar ma'ruf nahi munkar Bukan perintah organisasi Andai kata ada sebuah organisasi Yang selama ini Berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar Dibubarkan, tidak ada urusan Karena amar ma'ruf nahi munkar Perintah Allah Dan perintah Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa bahayanya Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar Kata Nabi Au Lita khiriah Pilihan Andai kata kalian umat Islam Masa bodoh dengan kemaksiatan Masa bodoh dengan kemunkaran Tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar Pilihannya Allah akan turunkan ikob Allah akan turunkan murkanya Allah akan turunkan bencana Ketika bencana datang Biasanya kalian berdoa kepada Allah Apa kata Nabi Doa kalian ditolak oleh Allah Kenapa ditolak? Bukan salah doanya Bukan kita yang salah Karena perbuatan kita Tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar Apa yang bisa kita lakukan dengan amar ma'ruf nahi munkar Saat ini ada medsos Dengan medsos Dimana susunan amar ma'ruf nahi munkar Kata Nabi Apabila melihat kemunkaran Anda sanggup Anda mampu Robah dengan tangan Kalau tidak mampu dengan tangan Maka dengan lisan Kalau dengan lisan juga tidak mampu Karena mungkin keterbatasan ilmu Yang terakhir Setidak-tidaknya Tangan lisan hati bergerak Untuk menegakkan amar ma'ruf Dan nahi munkar Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pada akhirnya Kita semua diwafatkan dalam keadaan Husnul Khotimah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!